Inilah surat Rasul Paulus kepada jemaah di Roma, pasal 7. Contoh dari pernikahan. Saudara-saudara, kamu semua mengerti hukum Musa. Kamu pasti mengerti hukum itu menguasai seseorang selama ia hidup. Seorang perempuan harus tetap dalam status menikah dengan suaminya selama suaminya masih hidup. Jika suaminya meninggal, ia bebas dari hukum pernikahan. Jika perempuan itu menikah dengan laki-laki lain sementara suaminya masih hidup, hukum mengatakan bahwa ia bersinah. Jika suaminya meninggal, ia bebas dari hukum pernikahan. Jadi, jika perempuan itu menikah dengan laki-laki lain setelah suaminya meninggal, ia tidak bersinah. Saudara-saudaraku, demikian juga dirimu yang lama sudah mati dan kamu bebas dari hukum Musa melalui tubuh Kristus. Dan sekarang kamu milik orang lain. Kamu menjadi milik Kristus yang telah dibangkitkan dari kematian. Kita adalah milik Kristus. Dengan demikian, kita dapat dipakai dalam pelayanan terhadap Allah. Dahulu kita dikuasai oleh diri kita yang berdosa. Hukum Taurat membuat kita melakukan yang penuh dosa. Dan sesuatu yang penuh dosa, yang kita telah lakukan itu menguasai tubuh kita. Sehingga semua yang telah kita lakukan, membawa kematian kepada kita. Dahulu hukum itu mengikat kita seperti tawanan. Tetapi diri kita yang lama telah mati dan kita dibebaskan dari hukum Taurat itu. Jadi, sekarang kita melayani Allah dengan cara yang baru. Bukan dengan cara yang lama, dengan peraturan-peraturan yang tertulis. Sekarang kita melayani Allah dengan cara yang baru. Bersama roh. Perawanan kita terhadap dosa. Kamu mungkin mengira aku berkata bahwa hukum Taurat adalah dosa. Itu tidak dengar. Tetapi jika hukum Taurat tidak mengajarkan arti dosa, aku tidak pernah mengerti artinya. Umpamanya jika hukum Taurat tidak mengatakan, kamu tidak boleh menginginkan milik orang lain. Aku tidak mengetahuinya bahwa itu salah. Dan dosa menemukan cara menggunakan peraturan itu dan membuat aku menginginkan semua yang tidak baik. Jadi, dosa datang kepadaku karena peraturan itu. Tetapi tanpa hukum Taurat, dosa tidak mempunyai kuasa. Dahulu sebelum aku mengenal hukum Taurat, aku hidup bukan dengan hukum Taurat. Ketika peraturan itu datang kepadaku, dosa mulai hidup. Dan aku mati karena dosa. Hukum Taurat sebenarnya dimaksudkan untuk membawa hidup. Tetapi untukku malah membawa kematian. Dosa menggunakan peraturan itu untuk menipu dan membuat aku mati. Hukum Taurat itu suci dan beraturannya suci, benar, dan baik. Apakah itu berarti sesuatu yang baik membawa kematian untukku? Tidak. Tetapi dosa menggunakan sesuatu yang baik untuk membawa kematian bagiku. Hal itu terjadi supaya aku dapat melihat bagaimana tampaknya dosa itu sebenarnya. hal itu terjadi untuk menunjukkan bahwa dosa adalah sesuatu yang sangat buruk dan peraturan digunakan untuk menyatakan hal itu. peperangan dalam manusia. Kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku tidak rohani. Dosa memerintah aku seolah-olah aku hambanya. Aku tidak mengerti yang kulakukan. Aku tidak melakukan yang baik yang ingin kulakukan. Dan aku melakukan yang tidak baik yang aku benci melakukannya. Dan jika aku tidak mau melakukan hal-hal yang aku lakukan hal itu berarti aku setuju bahwa hukum Taurat itu baik. Tetapi sesungguhnya bukan aku yang melakukan yang jahat melainkan dosa yang hidup di dalam aku yang melakukannya. Aku tahu tidak ada hal yang baik yang hidup dalam aku selaku manusia duniawi. Aku mau melakukan yang baik tetapi aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukan yang baik yang ingin kulakukan. Aku melakukan yang jahat yang tidak ingin kulakukan. Jadi jika aku melakukan yang tidak ku kehendaki sesungguhnya itu bukan aku yang melakukannya. Dosa yang hidup di dalam aku yang melakukannya. Aku sudah mempelajari kebenaran ini. Ketika aku mau melakukan hal yang baik kejahatan ada bersamaku. Dalam hatiku aku senang dengan hukum Allah. Tetapi aku melihat hukum lain yang bekerja dalam diriku. hukum itu berperang melawan hukum yang ada dalam pikiranku. Hukum lain yang bekerja dalam diriku adalah hukum dosa. Dan hukum itu membuat aku menjadi tawanannya. sungguh mengerikan. Siapa yang akan menyelamatkan aku dari tubuh yang membawa kematian itu? Allah yang akan menyelamatkan aku dan aku berterima kasih kepadanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dalam pikiranku aku adalah hamba hukum Allah. Tetapi dalam diriku yang berdosa ini aku hamba hukum dosa. Terima kasih telah menonton!